Intro Inilah detik-detik sebelum sebuah roket China jatuh setelah secara tidak sengaja diluncurkan saat uji coba peluncuran. Momen itu terjadi di daerah Gongyo, Provinsi Henan, Minggu 30 Juni 2024. Menurut laporan Space News, perusahaan komersial China Space Pioneer melakukan apa yang seharusnya menjadi uji tembak statis tahap pertama, kendaraan peluncur Tianglong 3 di fasilitas pengujian di Gongyo. Perusahaan tersebut mengeklaim dalam uji coba tembak statis, bagian itu ditahan dengan aman. Sementara mesinnya dinyalakan untuk mensimulasikan kondisi peluncuran. Sebuah rekaman amatir yang diambil oleh penduduk setempat menunjukkan bagian uji 9 mesin menyala dan lepas landas lalu terbang ke langit sebelum berhenti dan kembali ke bumi. Bagian yang masih berisi sejumlah besar propelan oksigen cair minyak tanah itu menghantam permukaan tanah sekitar 50 detik usai lepas landas. Hantaman itu pun kemudian mengakibatkan ledakan besar. Bagian pertama Tianglong 3 dirancang untuk menyala selama beberapa menit dalam penerbangan orbital yang sebenarnya. Namun, kegagalan selama uji coba tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait peluncuran selanjutnya. Sebelumnya, situs peluncuran ruang angkasa komersial pertama Cina yang terletak di Provinsi Pulau Hainan telah melangsungkan peluncuran roket. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh, fasilitas itu telah memenuhi semua persyaratan untuk memulai operasi peluncuran. Situasi tersebut dijadwalkan untuk melakukan peluncuran roket pertamanya pada paruh kedua tahun ini yang akan menandai dimulainya operasi komersialnya. Terima kasih telah menonton!